Intro Selamat malam, salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Isu paling hangat malam ini yalah melibatkan Najib Tun Razak Mungkinkah Najib akan dibebaskan esok? Saudara-saudara sekalian sebelum kita teruskan ulasan kali ini Jangan lupa tekan butang subscribe bagi yang belum tekan dan tinggalkan komen anda Mungkinkah Najib akan dibebaskan esok? Mahkamah Persekutuan akan memutuskan mengenai permohonan Najib Abdul Razak Untuk menyemak sabitan dan hukuman bekas Perdana Menteri itu dalam kes rasuah RISRC Internasional Bernilai RM42 juta esok Keputusan 5 Hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan oleh Hakim Besar Sabah dan Sarawak Abdul Rahman Sebli Yang akan diserahkan esok boleh menyebabkan Najib Juga bekas Menteri Keuangan dibebaskan sepenuhnya Daripada 7 pertuduhan salah guna kuasa Jenayah, pecah amanah dan penggubahan wang haram Sekiranya mahkamah tidak menolak permohonan semakan Ia juga boleh memerintahkan perbicaraan semula kes Najib Di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi yang baru Selain Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali Atau untuk pendengaran semula rayuannya Di hadapan Hakim Mahkamah Persekutuan yang baru Yang tidak diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat Panel lain dalam permohonan semakan itu Ialah Hakim Mahkamah Persekutuan Vernon Ong Lam Kiat Rodziara Bujang dan Nordin Hassan Serta Hakim Mahkamah Rayuan Abu Bakar Jais Mahkamah Persekutuan telah mendengar permohonan semakan itu Dalam tempoh 6 hari yang bermula pada 19 Januari Diteruskan hingga 20 hingga 22 Februari Dan berakhir pada 28 Februari yang lepas Pada 23 Ogos tahun lepas Panel Mahkamah Persekutuan berasingan yang dipengerusikan Tengku Maimun menolak rayuan Najib Untuk mengenepikan keputusan bersalahnya Serta hukuman penjara 12 tahun Dan denda RM 210 juta dalam kes rasuah itu Setelah menamatkan rayuannya di hadapan Mahkamah Rayuan Dan Mahkamah Persekutuan Najib telah pergi ke panel Mahkamah Persekutuan Semasa untuk mendekar semakannya Berhubung kes yang melibatkan Satu pertuduhan salah guna kuasa Tiga pertuduhan pecah amanah jenayah Dan tiga penggubahan wang haram Najib yang kini dipenjara di Penjara Kajang juga Memfailkan petisyen untuk pengampunan diraja Serta petisyen di hadapan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu Berhubung dakwaan penahanan sewenang-wenangnya Melalui permohonan semakan sekarang Najib berhuja bahawa Hakim perbicaraan Muhammad Nazlan Yang telah dinaikkan dari Mahkamah Tinggi Kemahkamah Rayuan berada dalam konflik kepentingan Apabila mendengar dan memutuskan Kes SRC Internasional pada Julai 2020 Najib mendakwa antara lain Hakim itu didakwa Sedar bahawa Maybank Investment Satu entiti kumpulan Maybank Dan bina fikir Satu lagi entiti kumpulan Maybank Telah menasihati 1MDB Dalam perkara berkaitan penubuhan SRC Internasional Najib mendakwa konflik kepentingan itu Timbul kerana peranan Nazlan Sebagai peguam am Maybank sebelum ini SRC merupakan anak syarikat 1MDB Sebelum menjadi milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan MOFINC 1MDB juga dimiliki sepenuhnya oleh MOFINC Permohonan semakan Najib Juga menyasarkan tiga keputusan lain penal sebelumnya Yaitu keputusan yang menolak permohonannya Untuk mengemukakan bukti tambahan Untuk mengukuhkan dakwaannya terhadap Nazlan Keputusan menolak permohonan Untuk menangguhkan pendengaran rayuan Supaya peguamnya mempunyai lebih banyak masa Untuk menyediakan rayuan Dan keputusan menolak permohonannya Untuk menyingkirkan tengku Maimun Dari panel Hakim Atas dakwaan konflik kepentingan Saudara-saudara sekalian Inilah yang kita akan tunggu-tunggu esok Adakah Najib akan dibebaskan esok? Pada pendapat saya secara pribadi Najib tidak akan dibebaskan daripada dakwaan tersebut Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat petang Salam Zidrat Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Rupa-rupanya Inilah tujuan Tun Mahathir Sangat aktif di media sosial sekarang ini Sangat aktif di dalam mencipta pelbagai topik yang kontroversi Sebelum kita teruskan Bagi anda yang belum tekan butang subscribe Mohon bantuan Tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini Dan juga mengembangkan channel Suara Rakyat Saudara-saudara sekalian Rupa-rupanya Tun Mahathir cipta topik kontroversi Semata-mata mau tarik perhatian rakyat Yalah Manakan tidak kan kita tahu Tun Mahathir Muhammad Makin hari Makin senyap dan sunyi Tidak lagi bising di Dewan Rakyat Kerana bukan ahli parlimen Dan tiada lagi kerusi Di mana-mana kerusi Maka ada Dewan Undangan Negeri Maupun Parlimen Beliau baru-baru ini kalah teruk Dalam pilihan raya Dan depositnya pun kalah Tun Mahathir sebenarnya mencipta topik kontroversi Kerana mahu menarik perhatian rakyat Kata Hasan Setiausaha agung Majlis Perundingan Malaysia MPM Profesor Datuk Dr. Hasan Ahmad Beliau menyifatkan Tun Dr. Mahathir Muhammad Hanya mahukan perhatian rakyat Dengan mencipta Topik kontroversi Apabila mendakwa Orang Melayu Menjadi miskin Selepas beliau Tidak lagi menjadi Perdana Menteri Inilah sikap Tun Mahathir Muhammad Yang kadang-kadang membuatkan kita bingung Bila saja orang lain Jadi Perdana Menteri Adalah isu topik kontroversi ini Semula timbul Yang mana kali ini Tun Mahathir Muhammad mendakwa Orang Melayu menjadi miskin Selepas beliau tidak lagi menjadi Perdana Menteri Maksudnya Bilakah yang dimaksudkan oleh Tun Mahathir Bukan lagi Perdana Menteri Adakah itu merujuk Kepada 22 tahun Selepas beliau bukan menjadi Perdana Menteri Atau Selepas 22 bulan Bukan lagi menjadi Perdana Menteri Ini yang menjadi persoalan kita Dalam itu Pada itu Mahathir berkata Doktor Mahathir sudah tidak relevan lagi Hassan berkata Maafkan saya saudara-saudara Hassan berkata penasihat jawatan kuasa proklamasi Orang Melayu itu berbuat demikian Sebagai talian hayat untuk memastikan beliau Dilihat masih aktif Dalam kancah politik negara Doktor Mahathir sebenarnya sudah tidak relevan lagi Jadi beliau cari dan bangkitkan topik kontroversi Yang pada pandangannya boleh mendapatkan perhatian ramai Walaupun kenyataannya itu tidak disokong oleh fakta dan angka sebagai bukti Jadi pada pendapat saya Apa sahaja kenyataan atau tindakan beliau Seeloknya kita tak ambil perkara itu secara serius katanya kepada sinar harian Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai dakwaan Yang dibuat Doktor Mahathir Muhammad pada isnin lalu Bahawa orang Melayu hilang segalanya Dan miskin selepas beliau Meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri Menurut Doktor Mahathir Beliau berusaha memulihkan keadaan orang Melayu Apabila menjadi Perdana Menteri Selepas pilihan raya umum ke-14 Tetapi Kerajaan Pakatan Harapan PH Dijatuhkan dan beliau hilang jawatan Dalam pada itu Hassan berkata Orang Melayu sudah lama dikaitkan dengan isu kemiskinan Kemiskinan hidup dan bukannya disebabkan beliau tidak lagi menerajui negara Malah dakwa Hassan Isu kemiskinan terus membelunggu orang Melayu berpunca daripada Doktor Mahathir sendiri Yang bertindak menamatkan pelaksanaan dasar ekonomi baru di IBI Pelaksanaan dasar ekonomi baru sebenarnya sudah ada kemajuan dari segi pembangsaan kemiskinan Terutama bagi orang Melayu dan juga dari aspek menghapuskan jurang pendapatan dengan kaum lain Umpamanya membabitkan peningkatan ekuiti serta peluang pekerjaan Tetapi Doktor Mahathir lah yang menamatkan dasar ekonomi baru Kerana dasar ini semasa digubal pada tahun 1970 Bukan menetapkan yang hanya mau dilaksanakan bagi tempoh 20 tahun Jadi kenapa beliau nak bising sekarang soal beliau lagi Saudara-saudara sekalian Saya sangat tertarik dengan isu dan penjelasan daripada Profesor Datuk Doktor Hassan Mad ini Yang menyifatkan Tun Mahathir hanya mahukan perhatian rakyat dengan mencipta topik kontroversi Apabila mendakwa orang Melayu menjadi miskin selepas beliau tidak lagi menjadi Perdana Mederi Dan menurut Profesor ini Sebenarnya Doktor Mahathir Muhammad hanya berbuat demikian sebagai talian hayat Untuk memastikan beliau dilihat masih aktif dalam kancah politik negara Dan menurut Profesor ini Doktor Mahathir sebenarnya sudah tidak aktif dan tidak relevan lagi Dan beliau sebenarnya Mau cuba cari cara untuk membangkitkan diri Dan mencari cara untuk kekal relevan di dalam dunia politik Saya juga bersetuju Tun Mahathir hebat Memang beliau adalah legend Ulung Tetapi beliau boleh dikatakan sudah tidak relevan lagi Kerana usia dan juga Kenglibatan beliau yang sudah dianggap tidak relevan lagi Dan ada kebenarannya Profesor ini mengatakan bahawa Mahathir sebenarnya hanya mau mencari talian hayat Dan cuba membangkitkan topik kontroversi Karena pada pandangannya itu dapat perhatian ramai Walaupun kenyataan itu tidak disukung oleh fakta dan angka sebagai bukti Tetapi Tun Mahathir tahu Fakta dan topik kontroversi ini Dapat menarik perhatian rakyat Terutamanya orang Melayu Jadi pada pendapat Profesor ini juga Beliau berpendapat bahawa Apa sahaja kenyataan atau tindakan Tun Mahathir Muhammad selepas ini Seeloknya tidak diambil terlampau serius Kerana itu hanya Hanya mahu mengundang perhatian semata-mata Selain daripada itu Seperti yang dikatakan oleh Profesor ini Tun Mahathir hanya mengatakan Atau hanya menarik perhatian Melalui topik kontroversi itu Tanpa melalui fakta dan angka sebagai bukti Yang lebih menarik lagi ialah Sebenarnya Beliau berkata Mahathir sebenarnya lah yang telah pun Maafkan saya Malah menurut Hasan Isu kemiskinan terus membelenggu Orang Melayu berpunca daripada Doktor Mahathir sendiri yang bertindak Menamatkan pelaksanaan dasar ekonomi baru Pelaksanaan dasar ekonomi baru Sebenarnya sudah ada kemajuan Dari segi pembahasan kemiskinan Terutama bagi orang Melayu Dan juga dari aspek menghapuskan Jurang pendapatan dengan kaum lain Umpamanya membabitkan Peningkatan ekuiti Serta peluang pekerjaan Tetapi Doktor Mahathir lah yang menamatkan Dasar ekonomi baru ini Kerana Dasar ini Semasa digubal pada tahun 1970 Bukan menetapkan Ia hanya mahu dilaksanakan Bagi tempoh 20 tahun Jadi Kenapa Mahathir nak bising Sekarang Soal beliau Sekian dulu Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye Terima kasih telah menonton